Intro Lebih 100 ribu unit apartemen terjual di Meikarta dan peminat untuk tinggal di sana masih antri panjang. Namun, meski nanti 1 juta penghuni Meikarta memiliki kendaraan pribadi, kawasan pemukiman ini bakal bebas macet. Grid system ala New York inilah yang membuat lalu lintas internal Meikarta bakal lancar. Sistem ini memungkinkan semua tujuan bisa dicapai lewat berbagai rute sesuai dengan kondisi lalu lintas yang ada atau menurut selera pribadi, Meikarta akan memiliki jalan-jalan utama yang di New York biasa disebut Avenue. Yang dua arah, di sekitar Avenue ini ada pusat perbelanjaan dan jajan, serta berbagai kegiatan bisnis lainnya. Avenue ini terkoneksi dengan jaringan jalan yang menghubungan blok-blok bangunan yang ada di Meikarta. Di dalam masing-masing blok ini terdapat gedung-gedung pencakar, yang nanti akan berjumlah 270 buah. Kecepatan masing-masing jalan juga diatur menjadi cepat, sedang, dan pelan. Tujuannya adalah agar kendaraan yang melaju cepat tak terganggu dengan yang lebih belahan. Demikian sebaliknya, tak kalah spektakuler adalah jalan di Meikarta adalah jalan raya 4 tingkat. Tingkat teratas khusus untuk pejalan kaki sehingga jalan-jalan di Meikarta tak perlu memiliki trotoar. Di bawahnya jalan khusus untuk tamu yang ingin menikmati fasilitas-fasilitas umum dan sosial di Meikarta. Di bawahnya lagi jalan khusus untuk penghuni Meikarta. Jalan ini juga dilengkapi tempat parkir pribadi untuk mereka. Di tingkat terbawah adalah jalan untuk kendaraan yang hanya numpang lewat. Di jalan akan dibangun stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta ringan, LRT, Bekasi Timur Cawang, dan monorail untuk internal Meikarta dengan kawasan-kawasan di sekitarnya, dikombinasikan dengan berbagai fasilitas umum dan sosial yang ada. Semua itu diharapkan akan membuat warga Meikarta lebih rileks. Mereka punya lebih banyak waktu untuk membahagiakan keluarga, bersosialisasi dengan sesama warga, dan lebih bugar. Dengan adanya jalan khusus untuk kendaraan tamu, kesan bahwa Meikarta sebagai pemukiman tertutup yang tidak ingin menjalin hubungan dengan para tetangga sekitarnya, akan hilang. Hal ini tentu saja diperlukan untuk membuktikan bahwa Meikarta tak cuma bagian dari Bakasi namun bagian tak terpisahkan dari Indonesia.